Intro Gubernur Jambi Alharis panen capai di Desa Tidarkuranci, Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Kamis 29 Februari 2024. Usai panen capai, Alharis berdiskusi dengan para petani setempat di tengah perkebunan warga. Kepala Desa Tidarkuranci, Irwan Sardi, Pada kesempatan itu menyampaikan bahwa petani di desa membutuhkan alat pertanian untuk menggarap lahan mereka. Selain alat pertanian untuk menggarap lahan, petani di desa tersebut juga butuh pompa untuk pengairan. Gubernur Alharis pada kesempatan itu langsung meminta Kepala Dinas Pertanian untuk mengabulkan permohonan warga dengan memberikan traktor dan pompa untuk pengairan. Alharis mengatakan pemerintah provinsi sangat mendukung warga untuk terus memanfaatkan lahan untuk pertanian, apalagi kondisi saat ini terjadi kenaikan angka inflasi karena harga capai, beras, dan juga bawa. Gubernur Jambi Alharis hadir di puncak perayaan HUD ke-46 SMA Negeri Tiga Kota Jambi pada Kamis 29 Februari 2024 sore. Dalam sambutannya, Gubernur Alharis menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada seluruh warga di lingkungan sekolah yang tetap menjaga kekompakan selama acara ini berlangsung hingga akhir acara. Alharis mengatakan, SMA Negeri Tiga Kota Jambi masih menjadi yang terfavorit di Provinsi Jambi. Untuk itu, ia berpesan agar senantiasa menjaga nama baik sekolah dan berprestasi, sehingga diharapkan turut serta memajukan dunia pendidikan di bumi sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang berkarakter dan terarah melalui pengembangan skill siswa didiknya. Wakil Gubernur Jambi Abdoulosa di mengatakan, Pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda atau WBTP dan telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2019 lalu. Hal ini dikatakannya dalam penutupan kejuaraan Pencaksilat PSHT Open Piala Gubernur Jambi di Gedung Aula Asrama Haji Kota Baru, Kamis 29 Februari malam. Wagup Sani mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya dan meningkatkan pembangunan di sektor olahraga. Dalam kesempatan tersebut, Wagup Sani juga menyampaikan bahwa Pemprov Jambi sangat mengapresiasi dan menyambut positif penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Sekda Provinsi Jambi Sudirman memimpin rapat pembahasan upaya percepatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Jambi. Rapat ini dihadiri staf keuangan dan aset seluruh OPD lingkup Provinsi Jambi. Berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Jambi Jumat 1 Maret 2024. Rapat ini untuk menyelaraskan komitmen dalam menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan PPKRI yakni pada 28 Maret mendatang. Sekda Sudirman menjelaskan seharusnya seluruh laporan keuangan ditargetkan selesai pada akhir Februari namun masih terdapat gendala, hambatan, dan keterlambatan pelaporan. Oleh karena itu, masing-masing OPD kembali diberikan waktu untuk menyelesaikan laporan keuangan pada 6 Maret mendatang. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi secara langsung menghadiri apel kelar pasukan untuk operasi keselamatan Sikinjai tahun 2024 dan pencadangan aksi keselamatan jalan di lapangan Mapolda Jambi Senin 4 Maret pagi. Operasi keselamatan Sikinjai 2024 ini akan dilaksanakan selama 14 hari 4 hingga 17 Maret 2024 dengan tema Keselamatan Berlalu Lintas Guna Terwujudnya Indonesia Maju yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Porus di Hartono. Diharapkan dengan adanya operasi ini dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan juga menurunkan angka kecelakaan berlalu lintas serta fatalitas korban yang diakibatkan dari kecelakaan tersebut. Dalam memperingati Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-52 Pemerintah Provinsi Jambi bersama tim penggerak PKK Provinsi Jambi mengikuti pelaksanaan tanam cabai serentak di Kelurahan Penyengat Rendah Kejamatan Telanaipura Senin 4 Maret 2024. Hadir pada kegiatan tersebut Sekda Provinsi Jambi Sudirman Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris dan Wakil Ketua TPPKK Provinsi Jambi Iinkurniasi Sudirman Kegiatan HKG ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dengan Ketua Umum TPPKK Pusat Triti Tokarnavian dan dihadiri Ibu Presiden dan Wakil Presiden Iryana Jokowi Dodo dan Wuri Ma'aruf Amin dengan melakukan gerakan tanam cabai serentak di seluruh wilayah Indonesia Menurut Sekda Provinsi Jambi Sudirman kegiatan gerakan tanam cabai serentak yang dilaksanakan PKK ini merupakan upaya untuk menekan angka inflasi Maka ia sangat mengapresiasi gerakan ini sehingga diharapkan kebutuhan cabai di Jambi dapat teratasi dan terkendali Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri berkomitmen untuk bersama memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah atau BPD agar lebih kontributif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah melalui penguatan dan konsolidasi BPD Demikian kesimpulan Fokus Grup Discussion atau FGT dalam rangka penguatan dan konsolidasi Bank Pembangunan Daerah yang dihadiri Gubernur Jambi Alharis Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Suhajar Diantoro di Jakarta 4 Maret 2024 Gubernur Jambi Alharis menyebutkan peran OJK di daerah jelas dengan kerja mereka sehingga akan dapat membantu ekonomi di daerah dengan cara memanfaatkan tim percepatan akses keuangan daerah Kemudian OJK dalam kesehariannya kata Alharis melindungi para konsumen-konsumen di daerah serta OJK juga memberikan dorongan kepada UKM di daerah untuk tumbuh dengan perbankan Oleh karena itu peran luar biasa yang diambil OJK inilah sangat layak diapresiasi Wakil Gubernur Jambi Abdul Sadi dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi menandatangani kesepakatan pengesahan tujuran perda Provinsi Jambi menjadi perda dalam rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Jambi selasa 5 Maret 2024 Dalam sambutannya Abdul Sadi menyampaikan ketujuran perda ini telah melalui serangkaian proses pembahasan oleh panitia khusus DPRD bersama pemerintah daerah pada akhir tahun 2023 sampai dengan dilakukan fasilitasi oleh pemerintah pusat Untuk itu Sadi memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota panitia khusus yang telah membahas tujuran perda tersebut dan kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang memberikan persetujuannya terhadap ran perda tersebut Gubernur Jambil Haris serasmi melantik Cairo Suhairi menjadi Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah atau BPD Jambi atau Bank Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Kamis 7 Maret 2024 Pagi Pelantikan Direktur Utama BPD Jambi ini dihadiri para bupati dan wali kota selaku pemenang saham komisaris serta jajaran Bank Jambi Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa Bank Jambi sebagai satu-satunya bank milik daerah Jambi yang diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lura Al-Haris juga berharap dengan dilantiknya Direktur Utama BPD Jambi yang baru Bank Jambi semakin solid dan dapat terus berkembang ke depannya Hari ini saya sudah melantik Direktur Utama Bank Jambi yang baru dimana memang akhir masa jabatan dari Pemirat yang lama di bulan Maret ini ya jadi karena itu tentu Bank Jambi membutuhkan Direktur Utama yang definitif tentunya agar bisa bekerja lebih maksimal lagi ke depannya Ketua Umum Kondi Pusat Legend TNI Purnah Marsiano Norman mengukuhkan dan melantik pengurus Pusat Federasi Panjat Teping Indonesia atau PPFPTI Masa Bakti 2023-2027 di Wisma Kemenpora Jakarta Senin 4 Maret 2024 PPFPTI diketuai oleh Zanuba Arifak Kapso atau yang dikenal Yeni Wahe dengan pengurus diantaranya Gubernur Jambil Haris sebagai Dewan Pembina bersama Putra Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarep dan Roki Gerong sebagai Wakil Ketua Bidang Panjat Teping Alam dan Rekreasi Dengan bergabungnya menjadi salah satu tokoh penting dalam kepengurusan FPTI Al Haris menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Panjat Teping sebagai olahraga yang membawa prestasi bagi Indonesia Dirinya akan terus berkontribusi untuk FPTI dengan target Umbas di Olimpiade Gubernur Jambil Haris menghadiri sekaligus membuka rapat Forum OPD Bidang Pertanian dan Peternakan 2024 bertempat di sebuah hotel di Jambi Rabu 6 Maret pagi Dilaksanakannya rapat ini bertujuan dalam rangka mendorong pembangunan subsektor pertanian dan peternakan dalam memperkuat ketahanan pangak serta peningkatan produksi menuju pertanian maju dan moderate Gubernur Al Haris mengatakan rapat Forum ini harus mempertajam pembangunan pertanian dan peternakan yang saat ini memerlukan perhatian bersama terutama masalah produksi dan permintaan pasar yang dapat mempengaruhi inflasi Salah satunya pada tanaman capai yang produksinya harus dipastikan tetap berjalan agar tidak mengurangi stok di wilayah sentra Saat ini pemerintah membutuhkan kerjasama dalam mengatasi masalah iklim yang akhir-akhir ini terjadi karena bukan hanya mengancam ketahanan pangan namun juga berdampak pada kehidupan petani-petani Gubernur Jambil Haris melantik tim perumusan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi 2025-2050 Kegiatan berlangsung di sebuah hotel kota Jambi Kamis 7 Maret 2024 Tim perumusan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kependudukan ini diketuai oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman Wakil Ketua Kepala Bapeda dan Sekretaris Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Gubernur Al-Haris usah melantik tim perumusan Grand Design Pembangunan Kependudukan mengharapkan agar tim dapat bekerja dengan memperhatikan lima pilar pembangunan Kependudukan Yaitu Pengendalian Kuantitas Penduduk Peningkatan Kualitas Penduduk Pengarahan Mobilitas Penduduk Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Database Kependudukan Ia mengharapkan kelima pilar tersebut dapat dirumuskan dengan sebaik-baiknya untuk gambaran mengelola penduduk Jambi ke depan Lebih lanjut kata Al-Haris situasi kependudukan sedemikian kompleks berbagai sumber masalah yang menjadi isu dalam pembangunan kependudukan membutuhkan rencana induk pembangunan yang memuat visi misi arah kebijakan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya di bidang kependudukan Gubernur Jambi Al-Haris resmi melantik gugus tugas pendidikan anak usia dini holistik integratif atau PAUT HI Provinsi Jambi bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi Rabu 6 Maret 2024 ada pun yang dilantik sebagai ketua adalah sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman tampak hadir pada acara tersebut Bunda PAUT Provinsi Jambi Hestinder Haris hingga sejumlah kepala OPD masuk dalam susunan pengurus gugus tugas PAUT HI Provinsi Jambi ini Gubernur Al-Haris mengatakan pembentukan tim gugus tugas penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif menjadi wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan kesehatan gizi pengasuhan serta perlindungan dan kesejahteraan anak Gubernur Jambi Al-Haris mengajak seluruh komponen masyarakat berdoa bersapa dalam rangka kegiatan pengajian dan tablik akbar menyambut bulan suci ramadhan 1445 hijriah di kediaman rumah dinasnya kamis 7 maret 2024 malam tablik akbar ini juga diisi dengan tausia oleh ustad syamsul arif penampapan dari Jakarta Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa dengan diadakannya tablik akbar ini sebagai bentuk menjaga silaturah sehingga terciptanya rasa kekeluargaan serta meningkatkan keimanan Al-Haris berpesan dalam menyongsom bulan penuh rahmat dan kebaikan nanti agar kiranya dapat menjalankan ibadah puasa menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya sebab selaku umat muslim patut bergembira menyambut bulan suci ramadhan bulan yang berkah dan suci penuh dengan ampunan dalam kesempatan ini atas nama pemerintah provinsi Jambi Al-Haris juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kesalahan maupun Rakyat Provinsi Jambi Gubernur Jambil Haris bersama tim pengendali inflasi daerah atau TPID melakukan pemantauan langsung harga kebutuhan pokok di pasar tradisional jelang bulan puasa tahun 1445 Hijriah Al-Haris melakukan pemantauan harga sembako di pasar Angso Duo Jumat 8 Maret 2024 pagi bersama tim TPID Al-Haris melihat semua pedagang kebutuhan pokok mulai dari capai bawang daging hingga beras Al-Haris mengatakan biasanya ada tren kenaikan harga jelang bulan ramadhan sebab itulah dirinya bersama TPID sengaja turun melihat kondisi itu berdasarkan pantauan langsung di pasar Angso Duo Al-Haris menyebutkan ada kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok namun secara keseluruhan disebutnya masih relatif stabil sementara untuk pasokan disebut Al-Haris cukup lancar Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri lapat plenu terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jambi pada pemilu serentak 2024 yang diadakan oleh KPU Provinsi Jambi di sebuah hotel kota Jambi Jumat 8 Maret pagi dalam arahannya Gubernur Al-Haris mengatakan kegiatan ini merupakan puncak dari pemilu yakni proses penghitungan rekapitulasi di tingkat Provinsi untuk itu Gubernur Al-Haris mengucapkan rasa syukurnya karena dari awal proses tahapan hingga saat ini kondisi demokrasi Jambi sangat baik dan kondusif lebih jauh menurutnya bahwa kondisi ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak baik penyelenggara pemilu yakni KPU bersama Bawaslu pemerintah TNI Polri hingga masyarakat Jambi Rasa bahagia saat menyambut datangnya bulan Ramadan merupakan tanda keimanan Ramadan merupakan bagian dari karunia dan rahmat Allah yang wajib disyukuri kehadirannya untuk itu di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini Gubernur Jambil Haris berpesan kepada warga Jambi agar senantiasa tingkatkan amal ibadah karena pada bulan Ramadan amal dapat berlipat-lipat serta meningkat hal tersebut diungkapkan Gubernur Jambi pada rapuh 13 Maret 2024 selain itu gunakan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya sebagaimana halnya kaum muslimin dimanapun di malam-malam Ramadan meramaikan masjid-masjid dan musola guna menjalankan Salat Isya dan Tarawih berjamaah pasca mengaktifkan kembali aktivitas batubara jalur darat dengan menggunakan tiga skepa pada Senin 4 Maret 2024 kini pemerintah Provinsi Jambi kembali melakukan evaluasi dengan menghentikan sementara aktivitas batubara hal ini dilakukan karena terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan serta kemacetan panjang di wilayah Jumat Kabupaten Batanghari terkait hal itu Gubernur Jambil Haris mengatakan bahwa pembukaan aktivitas batubara tidak dilakukan secara permanen dan baru batas uji coba menurutnya pembukaan jalur darat ini tidak berlaku secara menyeluruh namun hanya diperuntukkan bagi perusahaan batubara yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pasokan PLN jika tidak diaktifkan maka kebutuhan batubara untuk PLN akan terganggu dan dikhawatirkan berdampak pada kebutuhan listrik masyarakat Gubernur Jambil Haris yang juga selaku ketua umum APPSI secara langsung menghadiri rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2024 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta Selatan pada Kamis 14 Maret 2024 kegiatan dibuka langsung oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RP Abdullah Azwar Anas Rakornas tersebut membahas terkait arah kebijakan dan urgensi pemenuhan ASN tahun 2024 proyeksi penyelesaian tenaga non-ASN proyeksi kebutuhan ASN tahun 2024 optimalisasi pengisian ASN serta alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 Menpan-RP menyampaikan bahwa rekrutmen ASN kali ini sangat penting dengan prioritas pemenuhan pada talenta digital aparat pengawas intern pemerintah atau APIP serta SDM ASN untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN Gubernur Jambil Haris beserta rombongan diundang berbuka puasa bersama di rumah Dinas Bupati Kerinci di Bukit Sungai Langit Desa Kota Kape Kecamatan Seulah Kabupaten Kerinci Jumat 15 Maret 2024 Kehadiran Gubernur Al-Haris di Kota Sakti Alam Kerinci atau yang dikenal dengan sebutan Sekepal Tanah dari Surga dalam rangka melakukan Safari Ramadan 1445 Hijriya Didampingi PJ Bupati Asraf Gubernur Al-Haris tampak sangat menikmati sajian menubuka puasa yang telah disediakan seperti takjil dan diakhiri dengan santap malam bersama dengan pejabat pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Kerinci Gubernur Jambi Al-Haris Launching Tower Repeter GSM di Desa Muara Hemat Kecamatan Batang Merangit Kabupaten Kerinci Jumat 15 Maret 2024 Dimana perangkat telekomunikasi itu untuk mempermudah arus komunikasi agar kawasan Muara Hemat termasuk rute yang rawan terjadi pencana longsor Pada kesempatan tersebut Gubernur Al-Haris didampingi PJ Bupati Kerinci Asraf Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Ariansyah serta pejabat dilingkup pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Kerinci Al-Haris saat Launching menyebutkan tawa Repeter GSM tersebut jaringannya belum menjangkau seluruh kawasan Muara Hemat Namun Al-Haris menyampaikan bahwa telah ada komunikasi PLTA Kerinci dengan Telkomsel untuk segera membangun tower yang jangkauan jaringannya lebih luas Gubernur Jambi Al-Haris melaksanakan safari Ramadhan 1445 Hijri yang pertamanya di Masjid Pahlawan Desa Sungai Pegeh Kecamatan Siula Kabupaten Kerinci Jumat 15 Maret 2024 malam Pada kesempatan tersebut Gubernur Al-Haris tampak didampingi oleh PJ Bupati Kerinci Sekretaris Daerah Kerinci Kepala Diskom Info Provinsi Jambi Ketua Basnas Provinsi Jambi serta OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Kerinci melaksanakan salat isyah dan tarawih bersama warga Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al-Haris menuturkan safari Ramadhan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi ini bertujuan memperkuat silaturahmi dengan masyarakat Al-Haris juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk selalu berbagi agar diberikan keberkahan Dirinya pun berpesan kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kekompakan dan kebersabahan karena kekeluargaan merupakan hal yang paling utama Gubernur Jambi Al-Haris mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia atau Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno dalam rangka menghadiri sekaligus membuka secara resmi Festival Arakan Sahur di Tanjung Jabung Barat Minggu 17 Maret 2024 malam Festival yang merupakan tradisi membangunkan warga untuk melaksanakan sahur di bulan Ramadhan dan kemudian masuk dalam Karisma Event Nusantara 2024 Kemen Parekraf tersebut dipandati warga yang antusias menyaksikan atraksi pemukulan beduk dan musik serta tarian yang berlangsung di alun-alun Kuala Tunggal Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al-Haris menuturkan bahwa di Jambi ada dua yang masuk kalender event Karisma Nusantara 2024 yakni Festival Arakan Sahur Tanjung Jabung Barat dan Festival Batang Hari Dengan itu Al-Haris tentunya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas ditunjuknya Jambi dua event besar itu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris menyempatkan diri untuk bisa hadir dan bersilaturah di bulan Ramadan ini di pengajian rutin yang diikuti sejumlah muhalaf bertempat di muhalaf center kawasan Masjid Asa Adah Sukerejo, Tehok Kota Jambi Minggu 17 Maret 2024 Dalam kesempatan ini Hesnidar Haris berharap para muhalaf dapat lebih istiqobah dalam memperdalam ilmu-ilmu Islam serta semakin giat untuk membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran Adapun dalam kesempatan ini para peserta pengajian yang mayoritas muhalaf diajarkan materi 30 menit cepat membaca Al-Quran dengan tujuan memudahkan dan mempercepat mereka untuk dapat membaca Al-Quran Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung menyerahkan bantuan satu unit mobil ambulans untuk rumah sakit DKT Kerinci yang berasal dari Dana Korporat Social Responsibility atau CSR Bank 9 Jambi Sabtu 16 Maret 2024 Dalam penyerahan bantuan tersebut Gubernur Al-Haris didampingi oleh PJ Bupati Kerinci Asraf serta sejumlah pejabat di lengkap pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Kerinci Gubernur Al-Haris mengatakan keberadaan rumah sakit DKT Kerinci di Kota Sungai Penuh sangat strategis karena melayani masyarakat Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh Oleh sebab itu lanjut Al-Haris kehadiran pemerintah membantu sarana-prasarana untuk keberlangsungan kesehatan masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh tentunya sangat penting Kapal Kerinci Sakti Wisata resmi berlayar di Danau Kerinci Kapal wisata yang dipeli dengan APBD Provinsi Jambi tahun 2023 sebesar 1,2 miliar itu merupakan dukungan pemerintah provinsi terhadap perkembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambil Haris usai acara penyerahan dan peresmian penggunaan Kapal Kerinci Sakti Wisata kepada warga pengelola yang berlangsung di Pantai Pasir Panjang Tanjung Tanah Kejamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Sabtu 16 Maret 2024 Dalam proses penyerahan kapal wisata dengan kapasitas 2 pepenumpang dan 11 awak ini dihadiri PJ Bupati Kerinci sejumlah pejabat Pemprov Jabi dan Pemkap Kerinci Alharis mengungkapkan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci Oleh karena itu Alharis berharap agar kapal wisata ini nantinya dapat dirawat dan juga Danau Kerinci ini dijaga dengan baik Salah satunya dengan menjaga kebersihan Danau Kerinci yang merupakan salah satu ikon wisata-pariwisata Provinsi Jambi Kita dari Provinsi Jambi adalah bagaimana kita kembali melingkatkan sektor perusata di Kerinci ini Dengan segala keanekaragaman yang Kerinci miliki ini harus kita dukung bersama-sama Salah satu yang kita miliki kita banggakan adalah Danau Kerinci ini sekalian Danau Kerinci ini tentu memiliki memiliki sesuatu yang bernilai panorama dan banyak lagi yang lain yang kita miliki di sini juga hasil Danau Ikat dan sebagainya tetapi Danau ini kalau tidak kita jaga rawat dengan baik maka dia akan menjadi sesuatu yang bernilai tidak baik potor sampah dimana-mana tidak ada perahu tidak ada masyarakat ataupun pengunjung yang berusaha danau ini ke depan kita berharap kapal nanti tolong rawat jaga dengan baik kemudian UPTD yang khusus di bidang ini tolong sampah-sampahnya ya tong sampah yang taruh Gubernur Jambil Haris bersama rombogan melaksanakan safari Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Jami Ad Nacah Ladang Panjang Kabupaten Sarulangun Senin 18 Maret 2024 Safari Ramadan ketiga Gubernur Jambil Haris di bulan yang penuh kebaikan ini dihadiri PJ Bupati Sarulangun Bahril Bakri Ketua DPRD para pimpinan Forkopimda dan pejabat PMK Sarulangun serta dihadiri ratusan warga Ladang Panjang Sarulangun dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris menyerahkan dana HIPA untuk pembangunan masjid sebesar 385 juta rupiah dana HIPA tersebut untuk bantuan pembangunan 11 masjid di bumi 10 adat serumpun seko termasuk Masjid Anajah Ladang Panjang bersama adegan itu Gubernur Al Haris juga menyerahkan CSR Bank 9 Jambi sebesar 200 juta rupiah untuk masjid Anajah Ladang Panjang dan total bantuan untuk masjid Anajah sebesar 235 juta rupiah total keseluruhan Gubernur Jambi menyerahkan senilai 585 juta rupiah selain itu pada safari Ramadan di masjid Jambi Anajah ini juga Gubernur Jambi memberikan bantuan sembako untuk Lansia Al Haris mengatakan dirinya bersama para pejabat Pemperh Jambi turun melakukan safari Ramadan untuk bersilaturahmi dengan Pemperh Sarulangun maupun dengan Masyarakat Sarulangun Pada hari kelima Ramadhan 1445 Hijriah Gubernur Jambil Haris melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi sekaligus buka puasa bersama dengan pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh Sabtu 16 Maret 2024 Pada kesempatan kali ini Gubernur Al Haris juga melaksanakan pendana tanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Kerinci dan pemerintah Kota Sungai Penduh terkait pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA dan sistem penyediaan air minum atau SPAM regional Kemudian pendana tanganan naskah kerjasama pemerintah Provinsi Jambi dengan perguruan tinggi STI Al-Nusantara Sakti dan STI Sakti Alam Kerinci pemberian piagam kepada pensiunan ASN Guru Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci serta bantuan jaminan kematian oleh PPJS Ketenaga Kerjaan Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris mengharapkan pembangunan TPA dapat segera dilakukan Selanjutnya terkait ketersediaan air bersih disebut Al Haris perlu ada SPAM regional untuk dua wilayah tersebut Hal ini mengingat Kota Sungai Penuh tidak memiliki sumber air baku untuk membuat instalasi pengolahan air minum sendiri Al Haris mengungkapkan dirinya telah menginstruksikan Kadis Lingkungan Hidup dan Kadis Kehutanan Provinsi Jambi untuk segera menyelesaikan terkait persoalan tersebut ke Kementerian LHK Gubernur Jambil Haris memberikan tali asih sebagai bentuk penghargaan kepada pensiunan aparatur sipel negara atau ASN petugas kebersihan dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan di Merangin Pemberian tali asih dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan ini berlangsung di auditorium kantor lama Bupati Merangin setelah 19 Maret 2024 Pemberian ucapan terima kasih kepada pensiunan ASN ini dihadiri PJ Bupati Merangin Mukti beberapa Kepala OPD Pemprov Jambi Pejabat Pemkap Merangin dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris mengucapkan terima kasih kepada pensiunan ASN yang telah mengabdikan diri di Provinsi Jambi di mana ASN yang terdiri dari guru disebut gubernur merupakan perintis kemajuan pembangunan di skala bidang kehidupan masyarakat Selanjutnya bantuan BPJS Ketenagakerjaan disebut Al Haris bantuan bersumber dari dana BKPK atau bantuan keuangan bersifat khusus yang masuk ke dalam asuransi BPJS Ketenagakerjaan Al Haris menerangkan jika ada ASN yang meninggal dunia maka BPJS memberikan santunan uang tunai sebesar 42 juta rupiah Gubernur Jambi Al Haris melaksanakan safari ramadhan 1445 hijriyah di Kabupaten Merangin selasa 19 Maret 2024 Kali ini Gubernur Al Haris beserta sejumlah pejabat Pemprov Jambi melakukan buka puasa bersama dan dilanjutkan dengan sholat maghrib isya dan tarawi di masjid muhajirin desa meranti kecamatan Renah Pamenang Safari keempat Gubernur Jambi di Kabupaten dan kota ini dihadiri PJ Bupati Merangin Mukti Kapolres Merangin anggota DPRD Merangin Dapil Pamenang Taufik Segda dan para kepala OPD jajaran Pemkap Merangin Selain itu juga dihadiri Ketua MUI Provinsi Jambi Ketua Basnas Provinsi Jambi para tokoh masyarakat dan ratusan warga meranti kecamatan Renah Pamenang Gubernur Al Haris mengatakan safari ramadhan yang ia laksanakan merupakan momentum untuk saling bersilaturahmi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan masyarakat di kabupaten dan kota Gubernur Al Haris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Merangin Polres dan TNI serta seluruh masyarakat Merangin yang telah menjaga kondusivitas pada pemilu lalu Wakil Gubernur Jambi mengawali kegiatan safari ramadhan pemerintah Provinsi Jambi di kabupaten Tepo dengan berbuka puasa bersama ratusan warga masyarakat kecamatan Serai Serumpun bertempat di Masjid Al-Mutakin Desa Sekuntur Kabupaten Tepo Kamis 21 Maret 2024 Kehadiran Wagup Sani beserta rompoka disambut antusias oleh ratusan masyarakat dimulai dari unsur camat Sekabupaten Tepo perangkat kecamatan Serai Serumpun Forkopim Jam Serai Serumpun dan khususnya masyarakat Desa Sekuntur Jaya Pada kegiatan safari ramadhan ini Abdul Sani turut didampingi PJ Bupati Tepo Aspan Ketua TPPKK Tepo Pejabat Pemprov Jambi dan Pejabat Kabupaten Tepo Dalam sambutan dan arahannya Sani mengatakan bahwa safari ramadhan ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Tepo terutama dengan masyarakat Kabupaten Tepo Sani juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bulan suci ramadhan dengan memperbanyak doa karena bulan suci ramadhan ini merupakan bulan yang paling baik untuk berdoa Lebih lanjut Tua Gupsani menuturkan bahwa saat ini pemerintah Provinsi Jambi masih terus berupaya mengoptimalkan program kerja demi masyarakat misalnya bantuan UMKM bedah rumah bantuan keuangan desa kecamatan bantuan beasiswa bantuan operasional santri umroh dan program satu desa satu hafiz ketua tim penggerak PKK Provinsi Jambi Hestidar Haris melakukan kunjungan ke Lorongkas Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danosipin Kota Jambi Sabtu 23 Maret 2024 Pagi Dalam kunjungannya Hestidar Haris memberikan bantuan sembako dan santunan kepada sejumlah masyarakat yang membutuhkan Ada pemberian bantuan ini merupakan salah satu rangkaian peringatan HKG PKK yang ke-52 tahun 2024 Sekaligus merupakan upaya untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di bulan suci Ramadan Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahni antara PKK Provinsi dan PKK Kota di Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Tanah Masyarakat dan Kecamatan Masyarakat Kemudian juga kita menyampaikan Tando Sayang Tidak seberapa sih sebenarnya tapi lebih kepada silaturahminya karena kita yakin bahwa silaturahminya membawa keberkana makanya kita langsung ketemu dengan warga sini dan warga sini adalah dulu Tentang Ko Sayang ketika hidup masih baru-baru nikah baru-baru pengantin baru hidup dalam perjuangan dan orang Sungai Putri menjadi saksinya perjalanan yang cukup dramatis sebenarnya Alhamdulillah Di sisi lain Hestinar Haris juga mengatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan bentuk silaturahmi yang ia lakukan karena sebelumnya pernah tinggal menetap di kawasan tersebut Hestinar berharap bantuan dan santunan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Gubernur Jambil Haris memberikan bantuan sembako bagi petugas kebersihan yang ada di kota Jambi penyerahan bantuan secara simpolis ini dilaksanakan pada Jumat 22 Maret 2022 Pemadzia bertempat di pendopo rumah dinas Gubernur Jambi Al Haris mengatakan peran petugas kebersihan merupakan tugas yang mulia sehingga telah sewajarnya memberikan apresiasi sebagai bentuk ucapan terima kasih oleh karena itu Al Haris memberikan bantuan secara khusus kepada seluruh petugas kebersihan kota Jambi yang berjumlah 1.238 orang ada pun untuk isi dari Sumpako merupakan bantuan bahan pangan pokok seperti beras minyak gula dan tepung bantuan sembako tersebut keseluruhan akan disalurkan dinas lingkungan hidup kota Jambi dan akan diterima oleh 1.238 petugas jumlah keseluruhan ini meliputi petugas penyapu jalan petugas pengangkutan petugas TPA 3R petugas TPA petugas hutan kota petugas pembersih danusifin dan petugas sopir gerobat motor Pemerintah Provinsi Jambi menggelar buka puasa bersabah dengan insan pers dan media seprovinsi Jambi bertempat di pendopo rumah dinas Gubernur Jambi Senin 25 Maret 2024 buka puasa ini merupakan ajang silaturahmi antara Gubernur Jambi dengan insan pers dan media Gubernur Al-Haris dalam kesempatan tersebut mengapresiasi peran media di dalam membangun Jambi sebab media ikut memberikan sumbangan kontribusi luar biasa terhadap pembangunan Jambi ini Al-Haris mengatakan media di dalamnya mengandung check and balance kemudian media juga mengandung unsur pembangunan edukasi pendidikan dan sebagainya oleh karena itu dengan kemitraan ini Pemprov Jambi merasakan kehadiran media ini sangat penting sekali di dalam tubuh pemerintah Provinsi Jambi kita ingin agar sesuai hubungan pemerintah dan media semua baik matawan semua baik sebab kita adalah dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan pemerintah berminta dengan seluruh kuat media dan kedua-duanya punya visi yang sama media juga visi membangun Jambi dengan tugas mereka sehari-hari dan Pemprov juga punya visi membangun Jambi nah semuanya berbubung 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 artinya media dunia perang yang juga fantastis di dalam pembangun Jambi tentunya nah ini yang kita ingin agar tidak ada fiksi-fiksi negatif di antara mediannya kita bersama-sama selain itu Gubernur Al-Hars juga mengapresiasi peran media dalam mengawasi pesta demokrasi pemilu damai mulai dari sosialisasi pemilu pelaksanaan pemilu hingga pasca pemilu kemudian ia berharap kondisi ini tercipta untuk selama-lamanya Gubernur Jambil Haris mengadakan buka puasa bersahabat dengan organisasi kemasyarakatan atau ORMAS dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM seprovinsi Jambi bertempat di pendopo rumah dinas Gubernur Jambi Minggu 24 Maret 2024 buka puasa bersama ini merupakan ajang silaturahmi antara Gubernur Jambi dengan ORMAS dan LSM di Provinsi Jambi Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa keberadaan ORMAS dan LSM ini sangat penting bagi pembangunan daerah selain itu ORMAS dan LSM ini terus membantu pemerintah dalam mengawasi pembangunan selain itu pada kesempatan tersebut Gubernur Al-Haris juga menyampaikan bahwa saat ini dirinya dan Wakil Gubernur akan terus bekerja dalam membangun Provinsi Jambi yang lebih baik lagi akhirnya saya pertimbangkan salah ya satu hamba Allah satu pemimpin pada hari ini momen kemampuan ini mari saya mohon untuk kita saling memahakan saling mendoakan insyaAllah dalam kesukur ya Allah kurang rezeki kematian ini warga jambi ini santukan hati ya Allah ya dalam pertikiannya baik-baik sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirban selasa 26 Maret mengatakan menjelang perayaan Indrofitri ini tunjangan pendapatan pegawai atau TPP ASN pada bulan Januari dan Februari telah disalurga hanya saja belum secara menyeluruh dan baru beberapa organisasi perangkat daerah ini terjadi karena ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi seperti pendataan daftar hadir maupun laporan-laporan lainnya sementara untuk jumlah TPP yang disalurkan kata Sudirman akan disesuaikan dengan peringkat diantaranya pejabat Eslon 1 2 3 dan 4 serta pejabat fungsional umum dan khusus TPP Januari Februari sudah ada insyair beberapa OPD ya tapi ada OPD juga yang belum masalahnya apa ya tergantung kegesitannya lah jadi bagian keuangan bagian aplikasinya harus-harus betul-betul ini karena persyaratannya kan dipenuhi dari mulai daftar hadir kemudian membuat laporan artinya ada tiap-tiap OPD tiap-tiap OPD beda-beda nilainya berapa pasti 1.000 gaji ya tidak tidak berubah ya TPP ya TPP sama seperti tahun lalu ada peringkat ada selang 1, 2, 3, 4 ada juga pejabat fungsional umum ada fungsional khusus ada kualitas saya tidak hafal tidak hanya itu Sekdasudirman juga mengatakan bahwa pemerintah juga akan segera menyeluruhkan tunjangan hari raya atau THR kepada ASN tepatnya pada 10 hari menjelang hari raya mendekati arus mudik lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah pemerintah Provinsi Jambi mulai melakukan persiapan untuk kelancaran arus lalu lintas sehingga tidak ada kemacetan yang terjadi di Provinsi Jambi saat puncak arus mudik Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman memperkirakan mobilitas masyarakat saat mudik lebaran cukup tinggi pasalnya mudik kali ini tidak seperti tahun sebelumnya yang dipatasi dengan aturan COVID-19 terkait hal itu perlu adanya koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran arus mudik nantinya dapat terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan kemacetan pihaknya juga akan melakukan rapat bersama unsur Verkobimda untuk pengaturan lalu lintas Pemprov Jambi juga mengeluarkan kebijakan bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN agar tidak mudik menggunakan kendaraan dinas keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Jambil Haris surat edaran juga yang dibuat oleh Pak Gubernur untuk kaitannya dengan angkutan tapi yang kita sudah kirimkan itu edaran terkait dengan untuk tidak menggunakan tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik sudah ada edarannya dari Pak Gubernur yang diprakarsai oleh dinas perhubungan kalau untuk mobilisasi masyarakat sendiri mungkin diprediksi meningkat tidak dari sebelum karena kelonggaran-kelonggaran yang dilakukan mungkin Pak ya potensinya sangat tergantung pada tingkat pendapatan kalau sudah meningkat saya pikir banyak juga yang mudik asal memang harus lalu lintasnya terjaga jangan sampai menimbulkan kemacetan mudah-mudahan ada peningkatan dari tahun sebelumnya yang tahun 2024 harus lebih maupun harus balik lebih lanjut menurut Syekda Sudirman persiapan arus mudik lebaran Indul Fitri ini bukan merupakan hal baru sehingga kerawanan yang terjadi saat arus mudik bisa diantisipasi dengan baik Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan sambutan dalam peringatan Nuzul Quran di Masjid Agung Al-Falah Jambi pada Sabtu 27 Maret 2024 malam Gubernur Al-Haris mengatakan program satu desa satu Hafiz Al-Quran akan membawa pada kemuliaan karena salah satu untuk mendapatkan kemuliaan tersebut adalah dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran salah satunya dengan cara membaca ataupun menghafal Al-Quran dalam peringatan Nuzul Quran itu Gubernur Jambi Al-Haris mengajak semua yang hadir untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT kita berharap dengan acara kegiatan Al-Quran ini kita kembali mengembangkan Al-Quran ini dengan masyarakat dan itu pun sesuai dengan program Huta Musi Jambi yaitu program 1-1-1 kita berharap berharap Al-Quran ini tidak hanya padanan tidak hanya hiasan saja tapi ini dibaca dan bahkan disinarkan keadaan masyarakat Nuzul Quran lanjut Al-Haris dapat menjadi salah satu bahan interpesi diri bagi seluruh umat Islam menjadi bahan perenungan sejauh mana membaca menghafal dan mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari selamat menikmati